di bucin hari ini kalau semuanya ini dulu 123 Halo semuanya selamat datang di perkenalan dulu enggak sih kamu dulu Halo saya Azzy keren Halo aku Christy selamat datang di bucin buka-bukaan soal cinta krek-krek set 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 ya baca kristi ya dan gitu di bucin hari ini kita ada faktin fakta cinta terus yang kedua ada metin mim cinta terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus kita ada bilcin apa itu bilcin Azizoy bilang cinta terus itu ngapain kita bilcin yang kita akan membuat minuman simpel lucu dan juga ada dirbucin dirbucin banget ya hari ini enggak ada mister iiii kamu tahu gak mister itu udah belum pernah lihat dia tuh gitu kabur gara-gara ada kamu dia padahal waktu itu pas aku sama kagobi ada oh iya pasti takut nggak ngadepin jawaban-jawaban kita karena kamu doang jawaban kita tuh jawaban anak kerdas se-indonesia kita kerdas banget jawaban bukan sebarang jawaban iya pokoknya kalian bisa bisa ngerini pasti kalian bisa dapet ranking satu dari bawah Amin Amin Oh ya kalian juga bisa traktir kita jajan cilok nasi goreng komplit nasi pecal martabak spesial ada juga Anchor mindblown take a bow and lucky cat yeee terus terus apa kalau ada yang mau traktir teddy bear juga boleh keminggu lalu terus Angel wings juga boleh aku baru tahu ada itu ya apakah kita bisa menjadi terbang emang gini kalau dapet enjoy terbang bisa terbang bisa ya Ayo guys bantu kita terbang guys oh iya jangan lupa juga follow jgty48 di goplay ya biar kalian selalu dapet notif tiap kali kita lagi live yeee nah tema kita hari ini adalah filosofi cinta weh weh ini ada di sini eh di sini weh lucu banget terus gimana host siapa-siapa penonton dulu host ayo hai host eh kok aku host kamu tahu kamu kamu kan ingat HP oh ya kita ya udah kita hai guys Hai menurut kamu arti cinta itu apa guys apakah cinta kita tersampai apa apakah sebuah Kak ya gimana ini makasihnya berapa kali 1 2 3 makasih 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 lagi kita lagi enggak udah gimana sih maap apakah sebuah kekuatan master misterius yang membuat dunia menjadi lebih indah atau malah sebaliknya kita akan gimana kalau kita cari jawabannya sama-sama pada hari ini belum ini mana nih orang eh ayo nanya eh apa menurut kamu cinta menurut aku ya menurut kamu kamu aku cinta itu apa kamu menurut aku cinta itu cinta itu perasaan bukannya cinta itu menyakiti memang iya kamu tahu banget deh enggak tahu kemarin sih kaget bilangnya gitu terus katanya bisa menyembuhkan juga jadi cinta itu membingungkan Oh iya bener waktu itu ya iya masa katanya katanya dibilangin cinta itu bisa membunuh dan bisa membuat candu iya seperti seperti popcorn yang meletup-letup terus katanya bisa menyembuhkan juga kalau menurut kalian cinta tuh apa sih komennya kalau yang jawab kamu kita kita blok kita nggak temenan kita nggak temenan oh iya oke bacain gimana kak bacain komennya ketutup iya kak membaca komen ih banyak banget komennya ya nonton banyak banget guys iya ambun mangya iya mangya cinta itu anugrah mangya eh iya mangya anugrah siapa anugrah bukannya tuh eh bukan Tuhan itu cinta itu anugrah dari Tuhan ya itu dia maha kuasa asik cinta itu love wih cinta itu buta eh parah banget kamu nggak boleh nggak boleh ngatain orang emang cinta punya mata buta tau hobi sekali mencubu-cubu-cubu-cubu-cubu-cubu-cubu dari mata turun kati-kati pertama ngeliat fisik dulu dong dari mata iya oh jelas ayo satu dua tiga makasih 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 thank you thank you ini adalah cinta dari mata turun ke hati ini mata set terus nanti turun lagi ke kaki kayaknya nggak tau sih oh iya kan kalo misalnya keinjek sakit kan cinta menyakitkan makanya dari mata ke hati ke kaki kemarin aku diinjek kagebi berarti itu cintanya jadi kaki iya berarti kagebi mencintai aku ya nggak sih berarti kalo kagebi cintanya bukan dari mata dulu dari kaki iya oh iya khusus kagebi dari kaki iya iya terus ke hati iya kita udah mulai-mulai baca ini belum? belum masih baca komen oh masih baca komen oke baca Christy kamu nggak baca nggak tau ini saya puyeng bacanya setuju kakak setuju apa? cinta itu jahat jahat emang iya emang ada cinta yang baik? ada ada cintaku padamu oh my god azizoy kamu ternyata weh 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 kamu nah biar kita tau arti cinta yang sesungguhnya mendingan kita langsung aja masuk ke vakcin fakta-fakta cinta dari episode awal kita selalu bahas fakta-fakta tentang ghosting PHP itu menghantuin halo dan lain-lain tapi kita nggak pernah membahas fakta cinta yang sesungguhnya yang intinya apa? itu ya intinya apa itu cinta yang sesungguhnya nah ada-ada lima kalau fakta itu pasti ini fakta ya kak? fakta wede kamu deh duluan Chris John ada lima nih guys wih ada lima kak wih yang pertama ada vaksin pertama iya apa sih? apa sih? aku bingung arti cinta menurut para ahli yaitu menurut Khalil Gibran wih siapa tuh? hai kak cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia karena cinta itu bisa membangkitkan semangat hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alami pun tak bisa mengubah perjalanannya cinta ibarat seekor burung yang cantik emang? meminta untuk ditangkap tapi menolak untuk disakiti menurut Jalaluddin Rumi cinta adalah sumber segala sesuatu dunia dan kehidupan muncul karena kekuatan yang bernama cinta cinta adalah inti dari segala bentuk kehidupan di dunia cinta lah emang pohon terbentuk dari cinta enggak nih cinta satu-satunya kebebasan kenapa ini aku nganggap ini? hehehe jujurnya aku juga gak ngerti tadi aku baca aja kok ini kayak bahasanya berat banget sih iya kak berat banget enggak ngerti cinta ibarat seekor burung yang cantik bentar karena cinta itu membangkitkan semangat hukumu kemanusiaan yang adil dan beradab oh persatuan indonesia kerakyatan yang adil mana? wd 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 1 dia 3 belum kan tunggu lagunya selesai emang dia emang harus iya kan enggak? iya 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 1 2 3 makasih 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 waaah iya 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 udah ringgir awan terimakasih kak Wira eh kamu ngerti gak yang tadi aku baca? iya enggak tau saya saya sih enggak tau saya enggak ngerti sebenernya makasih kedua perbedaan sayang dengan cinta wih secara harfiah sayang memiliki beberapa pengertian diantaranya kasihan ih kasihan masa sayang kasihan iya kamu kasihan ya itu sayang berarti iya 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 terasa terasa tuh ih kerasa dipegang gitu ih kamu sayang ya sama aku merasa sayang akan sesuatu hal ini bisa diartikan bahwa rasa sayang adalah memberi yang terbaik untuk orang lain baik itu membahagiakan dan tidak merebut kebahagiaan orang lain ih padahal kan ada pelakor itu kan merebut kebahagiaan orang lain kan katanya tidak merebut kebahagiaan orang lain sedangkan cinta dapat diartikan sebagai perasaan kasih sayang yang kuat dan konstan bagi seseorang dalam hirarki 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 makasih 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 dalam hirarki emosi dan perasaan cinta memiliki kedudukan lebih kuat dan dalam daripada sayang hirarki bukannya kalau cinta udah pasti sayang tapi kalau sayang juga pasti cinta enggak sih kalau misalnya sayang tuh gak tentu cinta gak sih iya kalau sayang belum tentu cinta tapi kalau cinta udah pasti sayang iya pasti iya oh iya ya berarti sayang lebih rendah daripada cinta dong iya kasihan kenapa kasihan? ada apa? gapapa yang ketiga cinta dalam berbagai bahasa biasanya kan kita suka susah tuh ya buat bilang aku cinta kamu tapi bukan susah gak sih kayak lebih kegeli ada gak sih ada sama aku cinta kamu Daniel gak sih? kayak Daniel ada orang apa kita lagi ngomong oh kita ngikutin ini mau gini? ini tuh kayak yang di mobil yang di mobil mobil satu dua tiga makasih 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 meow 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 dari akbar wede terimakasih lo pak akbar makasih akbar wede makasih kenapa ketawa? ya gak boleh ketawa kan sumber kebahagiaan oh iya oh iya aku keren banget sih keren banget lanjut loh tadi aku dari sini sampe mana loh susah ngomong aku cinta kamu jadi kita bisa coba nih pakai aku cinta kamu dari berbagai bahasa dan siapa tau kalian mau ngungkapin cinta kelawan jenis dari negara-negara ini ya? ini aku batain ini aku gak nyontek ya guys ini aku udah belajar sendiri oh iya satu dan tiga bahasa Vietnam ini catat ya aku gak nyontek anhyewem 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 jadi kalo misalnya kalian ada orang Filipi eh Vietnam nih ya anhyewem eh ini yang kedua kocak banget terus bahasa Shona Zimbabwe kamu jangan gitu kamu kan lagi gak nyontek gitu enggak masanya dino kuda dino kuda mungkin dia pernah guys kalian jangan ngomong ini ke temen Indonesia kalian nanti dikira dia aja kuda pokoknya harus ke orang tapi mungkin dia pas pertama kali ngeliat ada dinosaurus dia suka sama kuda jadi kayak oh ini perasaan sayang gitu jadi oh gitu kan dinosaurus gak kuda iya soalnya kan ini aku aku cinta kamu tapi oh iya dino kuda iya kan eh ini tuh bener tinter dino kuda anaknya jadi apa ya waduh unicorn gak sih unicorn waduh eh tapi orang yang pertama kali bikin kata cinta tuh siapa sih? ada gak? gak tau gak tau kenapa cinta pertama kali kamu denger kata cinta seumur hidup kamu dari siapa? gak tau ya aku ya orang tua emang iya enggak sih gak ngomongnya juga sama kayaknya orang tua kamu yang bikin yang ada bahasa rusia ya lu liu tebia ya liu liu tebia lah lu liu liu tebia lah liu liu tebia ini ada bahasa Madagaskar tiako ya nao tiako ya nao tiako ya nao terus yang ada Thailand chandra kun emang yang depannya apa bacanya? chandra kun yang depannya mana saya tau kok ndak kalau anda tanya saya ini 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 gak tau jadi itu chandra kun chandra kun chandra siapa? oh chandra kun chandra kun oh oh pasti cowok iya cowok kalau cewek pasti chandra chan chandra kun 1 2 3 3 makasih 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 miau terimakasih kak putih prinses kok ketawa oh iya sumber kebahagiaan chandra kun keren banget bahasa Hawaii 2 aloha wawioe ayo 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 aloha ayo ayo aloha ayo 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 kok segini doang sih bahasanya coba bahasa Jepang apa Christy? chandra kun ha 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 ayo kak bahasa Madari wah Aini wah Aini wah Aini itu sayang bukan sih bukan cinta sama aja i love you itu Aini bahasa Arap apa? kok gak tau kamu 4 4 lambang cinta bukanlah hati iya kan hati aja bentuknya gak kayak gini gak sih? hati kan bentuknya hati tuh jantung tau bukan beda hati hati jantung jantung kamu gak belajar itu eh tapi hati tuh di bawah sini ya? iya di bawah kanan tapi jantung tuh di sini ya? hah kok ginjal beda lagi? ginjal tuh yang 2 hati ayam tau gak hati ayam? lima lima khusus 12 ya hah? emang iya? bingung 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 selama ini orang-orang berpikir lambang dari cinta adalah hati atau heart padahal lambang dari cinta sesungguhnya adalah jantung tuh jantung pisang emang jantung manusia gak bentuk gini kan? eh pisang punya jantung ya? punya berarti pisang bernafas dong? eh iya semua paru-paru paru-paru kan? tapi kan pembuhan juga bernafas iya enggak tapi kalo jantung tuh buat darah kan kak? mompa darah berarti pisang punya darah iya oh iya bener dia mempah mompa ini dong berarti pisang bisa berdarah guys tapi kalo kalo pohon pisang diambil jantungnya dia gak mati tunggu lagi malah jantungnya emang iya? salam dari binjai eh iya kasian salam dari binjai nanti itu jantungnya dipukul-pukul oh kasihan banget oh my god kita merasa jantung kita berdetak tidak kearuan kalo sedang jatuh cinta kan? iii ciye ciye tapi sekedar informasi lambang hati untuk cinta pertama kali digunakan pada tahun 1250 sebelumnya lambang itu dianggap lambang dedaunan lambang cinta itu daun 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 eh tapi kan daun bentuknya kayak gini juga tapi versi kebalik iya oh iya bener mungkin waktu itu dia lagi liat daun terus kebalik jatuhnya tuh kayak cinta diartikan cinta itu daun guys diartikan cinta eh tapi 1250 berarti sebelum tahun 1250 gak ada cinta dong? lambangnya cinta lambang berarti kalo di luar pacaran tuh nikah oh bener oh iya oh iya bener kalo orang nikah itu pasti ada gak ah yasen-yasen daun itu artinya cintanya banyak makanya daunnya berarti berarti kalo misalnya nikahnya gak ada daunnya berarti gak sayang dong? nanti cerai kalo kayak gitu iya berarti guys kalo misalnya nikah harus ada daunnya iya guys itu artinya melambangkan seberapa banyak cinta kita oh berarti kalo kan harus nikahnya di hutan biar langging oh makanya binatang-binatang nikahnya di hutan gak sih? nah emang kucing gak mau nikahnya di hutan tapi di taman rumah vakcin 5 vakcin 5 vakcin 5 saling bertatapan bisa merasakan cinta Ketika sepasang kekasih saling menatap mata satu sama lain Hubungan akan terjadi lebih kuat dan perasaan cintamu akan semakin selaras Enggak percaya, coba tetap menatap pasanganmu selama 3 menit Ayo santu, tanpa berbicara, tanpa berkedip, tanpa bernafas Ayo, satu, dua, tiga Udah ah, capek aku mulai Udah kedip loh saya Lanjut Christy, tadi apa bacanya? Ketika Lanjut ya kak? Iya lanjut ke satu sablannya Oh ini Sekarang kita lanjutin keseruannya dengan masuk ke segmen Macin Jangan makan macin ya Mesin Bukan mesin ya Meme cinta Jadi kita akan menayangkan beberapa Beberapa Meme, quotes, atau kutipan di twitter soal cinta Dan episode ini kita akan menampilkan yang ada di kaitan Oh iya ada kaitannya dengan arti cinta Kita mulai yuk dari mecin yang pertama Bahaya laten mecin Bahaya laten apa kak? Laten juga apa laten? Bahaya kuat Bahaya kuatnya mecin Bahaya mecin Kan mecin Bahaya laten mecin Mecinta Mecintai Mencintai Kok itu mecin tai kak? Bukan mencintai People that you can't have Ya kan mencintai gak selalu harus memiliki gak sih? Maksudnya? Itu juga mecin tai Bukan mencintai Terus? Terus gimana? Terus gimana? Itu sebenernya aku ngerti kak maksudnya apa sih kak? Mecin Tulang itu ulangi mecin Hah? Ini? Bahaya laten Laten tuh apa? Laten tuh apa? Laten Bahaya bahaya banget itu Oh Laten kalo sembilan jadi lain Bahayanya kalo kita makan mecin Bahaya mencintai berapa gak bisa kamu miliki itu Siapa sih? Gak usah bikin pusing Aku ngerti Aku ngerti Aku ngerti Ya gitu Lanjut mecin kedua Mecin kedua Ya gitu Bikin pusing aja nih orang Satu Dua Tiga Makasih 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 Demi apa sih? Demi abis ini? Oh my god Udah gini Ya Satu Dua Tiga Makasih 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 Miaow 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 Serem gak? Makasih Terima kasih Mbak 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 Dari parel Eh parel lagi Si parel, lucu banget ya ngasih kita mulu Lucu banget Kaka sayang tidak sama kita aku udah penuh kucing aja udah kenyang iya kok traktirnya kucing sih 123 laki makasih 123 makasih 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 pasti tau nggak pasti kucingnya pasti kucingnya cowok karena dia laki oh iya laki cat kenapa enggak cewek berarti dia perempuan cat kalau soalnya dia bukan tom cat kenapa tom cat tuh bukan kucing ya Kak kenapa tom cat tuh apa sih dia serangga ya kenapa dia serangga kenapa enggak kucing enggak tahu eh yang namanya yang namanya tom cat bukan Tuhan tahu tapi scientist berarti kamu bisa tikus Jerry Jerry Mouse kita ngapain Kak tadi oh kita tuh lagi Oh kita mau lanjut tadi ya kita mau cinjur machine yang selanjutnya machine yang selanjutnya beneran makasih kok nggak di lagu-lagunya satu dua tiga makasih 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 mew lanjut machine satu dua tiga makasih makasih mew lanjut machine yang nomor dua mana tuh Christy baca cinta itu kayak hukuman mati kalau enggak ditembak ya digantung makanya jangan mencinta kalau gitu kalau tidak mau mati cinta adalah sebuah kriminal kriminal berat yang membuat kita mendapatkan hukuman mati kesimpulan kalau anda mencintai kalian akan mati tapi semua orang pasti mati bener juga tapi nanti kalian mati muda emang mencintai orang muda doang yang enggak sih kakak pernah mencinta nggak kok ah untungnya kakak panjang umur kakak panjang umur tapi gigi cokok kesti kacau satu dua tiga makasih 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 bahasa Inggrisnya aku cinta kamu friends eh kasian banget pakannya nggak pernah diajarin bahasa Inggris kakak nggak pernah belajar bahasa Inggris Kak kasian banget sih kayaknya bahasa Inggrisnya I love you not friends ya friends teman kayaknya kakaknya ada yang di friends menurut aku kakak boleh sih kak belajar lagi di TK nggak papa di Google pun ada iya semangat kak belajar Inggrisnya semangat ya kita menantikan perkembangan sebenarnya I love you tuh cuman kata-kata yang masih simpel gitu masa segitu aja belum bisa gitu Kak belajar lagi ya bahkan anak kelas 1 SD saja tahu Kak makasih macin empat macin empat ini kita kebanyakan macin lama-lama siap kali melihatnya hati deg-degan ini karena bener banget sumpah padahal udah pake safety belt tapi lihat polisi tuh kayak udah pake belumnya gitu Oh ini kah cinta berarti siap kali kita melewati polisi kita jatuh cinta berarti polis itu satpol Oh beda lagi satpol popo tapi kan satpam polisi satpol popo satpol pepe kayak ada ini ya satpam tapi polisi juga bukan dong tapi satpol apa sih kepanjangannya satpam polisi satu satuan polisi oh bukan satpam polisi berarti kalau polisi lagi bergabung menjadi satu itu satpol satuan para polisi kalau satpol itu polisinya rame-rame kalau polisi polisi sendiri ya bener oke oke kalau satpol ada pp-nya oh pp-nya tuh profile picture bukan bukan papaku saja papo lah pak bagikan 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 pepeknya popo 1,2,3 makasih 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 yaaah nyam 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 udah di Farhan terimakasih kan Farhan Farhan kan pacarnya popo popo tau gak popo ini popo itu kan iya itu tau sih popo tau gak popo itu apa popo tuh yang ini popo popo tuh ini iya hahaha masih ada lagi gak mecinnya ini satu episode full lucky cat aja ya 1,2,3 makasih 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 miau 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 wah terimakasih kak George siapa? George ada tau film George yang monkey itu tau gak? iya kak dikatain monkey sama Azizoy hahaha ini masih ada lagi hah setiap saya tanya masih ada lagi langsung ada lagi cat 1,2,3 makasih 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 terimakasih miau 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 terimakasih kak Kucu Pima energi terimakasih kak Kucu Pima kita lah 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 apa? guna apa? wuuuuh oh my god apaan itu merok oke eh 1,2,3 makasih 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 miau oh itu merek wuuuuh popo wuuuuh oh dia lagi kayaknya lagi nonton kita tuh si popo ooooh hi popo oh iya bener mereka pasti nonton kita masih ada masih ada lanjut eh eh mukanya kocak banget sumpah setelah hidup bertahun-tahun akhirnya gue tau arti GPP yang sering diucapkan cewe itu gak peka-peka oh bener kalo misalnya P apa P? kalo GPP kan kalo cewe kan P P tau gak minyak? GPP tau 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 gpp gpp apa tuh nah minyak apa? gpp gpp gak peka-peka emang kenapa harus peka? lagi get lagi get lagi get satu dua tiga makasih 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 miau 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 Fara kamu lagi kamu kasih kita banyak banget kenapa sih kalo GPP tuh kayaknya si ke Fara banyak duit deh gmny semoga Arzuki nya lancar ya kak amin semoga cepat semoga dengan menonton kami bisa mendapatkan pacar amin ini pacarnya ada di sini gpp amin masih ada lagi gak kamecinnya masih ada masih ada ayo guys kita lanjut aja gak sih ayo lanjut itu kemarin kamu ya kata orang cewek cantik itu bapaknya galak berapa mbak berapa berarti cewek yang galak bapaknya cantik hahaha emang kalau mbak iyalah kalau anaknya cantik bapaknya pasti galak bapaknya cantik gimana maksudnya kan kebalikannya gitu loh enggak kalau ke aku sih enggak tapi kalau ada yang orang lain enggak tahu juga sih hahaha bapak bapak cantik berarti maksudnya ibunya ganteng dong gimana saya bisa jawabnya 1,2,3 1,2,3 makasih 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 miau miau farhan oh my god dia juga kasih kita gift mulu si farhan lucu banget si farhan akrab kali kita ya ampun kalau farhan yang jago matematika ya makasih ya iya makasih ya masih ada mecin makasih belum makasih udah udah ya udah terakhir terakhir filsafat cinta dalam apple kimia percuma bicara cinta ketika laju reaksi cintaku tak sebanding dengan laju reaksi cintamu ah kamu ngerti enggak Christy kamu IPA kan hahaha kamu ngerti laju reaksi laju reaksi kamu kan IPA iya kan IPA laju tuh bukan yang ini ya yang bisa dimakan keju enggak labu iya labu weee i am so smarte yuk kita berit yuk 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 kita break mari kita lihat video highlight bucin bucin oh betul wooo so smarte ya ya kembali lagi bersama kita di bucin bucin buka-bukaan soal cinta krok 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 ya ya sekarang ya kita ya mau membuat ya minuman-minuman simpel tapi bisa banget jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau bilang cinta saatnya kita masuk ke bilang cinta bilang cinta wooo nah hari ini kita berdua mau bikin es semangat kakak atau es semangka semangat kakak es ini buat kalian yang butuh semangat tiba-tiba hari ini bahan-bahannya apa aja pertama ada semangka bahan utamanya abis itu ada soda berwarna bening oh iya itu kenapa warna putih sih kalau misalnya warna putih itu susu makanya air putih itu susu kalau air bening itu baru air putih eh ya ngerti lah ya ada es batu hai sodes nih ada payung juga tapi ini gak bisa dimakan ini namanya cengkel bukan cengkel eh cengkel 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 krokan 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 ini krokan buat punggung hati-hati ya ini kita kayaknya youtuber gini ini ya guys ada sendok ungu ini sendok ungu krokan bulat ini terus taruh disini gak sih? iya taruh bulatnya mungkin deh ini enak gak? manis banget kayaknya manis banget kebanyakan gulanya ini iya cuma tau gak secepetnya ini ini dipasang bisa silahkan kak gula banget aduh sakit maaf ya ini kayak main es krim-es kriman ya? enggak main enggak lah beneran enggak oh iya sebetulnya aku pernah liat ini di di video gitu tapinya aku gak pernah ambil ini sih aduk es krim bukan sih? 1 3 makasih 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 nyaw terima kasih kak Vicky thank you arigato itu yang buat ambil ini kan es krim beda ini emang kerokan untuk buah enggak emang iya cari itu sebenernya gitu diputer nih iya emang tuh kamu tapi gak kayak gitu kayak bisa dibikin bulat gak sih? susah gak? bisa ayo kita bikin bulat yang perfect gitu yang perfect gak bisa kalo itu bisa iya iya gak bisa loh iya bisa tuh bisa enggak sih ini seru banget sumpah kak ini kayak main ini kayak bakso bakso semangka ada gak bakso semangka? ini kita lagi bikin ada buat Vicky ada oh my god mau dong bakso bulat seperti ya kak bantalnya kena ayo 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 gak apa-apa dengan cara dibalik tidak akan terlihat lagi tidak akan terlihat lagi dengan cara dibalik tidak akan terlihat lagi cukup kak? tapi katanya semangkanya harus sampai kotak asap ke abis harus sampai kotak harus sampai kotak yaudah tunggu ya tapi jelek banget sih kita inginnya bentuk tengahnya dikit lah at least lah biar gak jelas-jelas iya tengahnya tuh kayak kok Joy 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 itu senang dan ini udah citanya udah abis ya guys ceritanya aja tapi yah tumpah iya estetik banget sih bentuknya tapi jijik banget gak sih dia kayak bulat-bulat gitu kalian tau tripophobia gak? tau lah siapa yang gak tau? nah setelah dikeroh jangan dibuang dulu tempat semangkanya karena masih ada sebenarnya iya betul tapi kita akan jadikan tempat semangka ini sebagai mangkoknya kok kenapa dimasukin lagi ya? kita udah susah-susah keluarin dari mangkoknya dimasukin lagi ini adalah cara merepotkan diri sendiri iya kita masukin ais kriuk-kriuk kenapa kita iya iya escini kristi EXCUSE ME hahaha 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 yah udahlah ya kak hahaha kантini jalan-jalan kristi Bistik kamu gak boleh berantakan Kasian cakaknya Jatuh ke karpet Tunggu, tunggu Eh abisnya kita tuangnya Joy, jangan dikepenuhan Nanti kita gak bisa masukin dininya Nanti kita gak bisa masukin dininya Gak, gak bisa Gak bisa Gak bisa Kalo eh baku ke dalam mangkok kulit semangka Lalu masukkan Semangka yang sudah dikerok Aku udah keluarin lagi Rame amat Eh kenapa ini dimasukin lagi sih Kita kayak udah bersusah payah Untuk mengeluarkan Joy, kamu rapi banget Aku sakit pinggang ketawamu Menjadi hal yang buruk Menjadi hal yang buruk Hacu, dua, tiga Makasih 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 Energi Next, next ya Last but not least The soda Soda nya mana? Kok sodanya mana? Hah? Di kakek aku ternyata Wah, wah, wah What is this magic? Kak, ini tuh bisa Kita tuh bisa bikin restoran bintang 5 Atau ini kayak keliatannya bagus banget Satu, dua, tiga Hmm Wah Sodara gembira Kenapa kak? Ya, dalam lima menit gak apa-apa Ini aku mau Mau masukin ini kesini Ini yang buat aku makan Tapi sebetulnya aku kurang bisa minum soda sih guys Dah Gak tau, belum ada ini guys Ini citanya di pantai ya Ya, eh kok payungnya belum kebuka Oh ini gak apa-apa, citanya Payungnya gak laku ya Jangan merah, merah jelek Padahal aku ambil merah Tau gak sih, kalau misalkan kayak di pantai-pantai Saya kan ada yang sewain payung Yang ini citanya gak laku Makanya dia paling yang masih ngutup Gak laku dong Iya Makanya harus cakep biar laku Waduh Waduh Ini ciri-ciri yang pandang fisik ya Eh gak, you money ya Money, money Guys, lihat deh Ini Saya speechless Eh ini tuh kayak kapal gak sih Oh iya Eh bagus banget kak Kayak kapal gak sih Wuih Wuuu Terus ini, kayaknya ini bisa Kita bisa debut di ini gak sih di restoran bintang 5 Ya, enggak Saking bagusnya Saking indahnya Kain harus tuju Dan ini tuh, ini sangat indah kan kak Indah banget Indah banget Dan rapih banget ya, enggak Tuh Enak gak? Enak Kain mau aku suapin gak? Coba, coba Coba ya Oh iya Biar makannya lebih estetik Makan pake ini Wah Kak, ini biginya boleh dimakan gak? Eh kalau kita telen, bisa tumbuh Tumbuh-tumbuhan kan? Oke aku telen Kak, tiba-tiba aku, tapi aku harus semangat Kak, aku telen ya Gak boleh Sudah Berarti besok kalau misalnya aku teater sambil ada tumbuhan di mulut aku Berarti itu sedang bertumbuh Kak, aku harus minum apa untuk menumbuhkan tumbuhan yang ada di dalam tubuh aku? Pupuk Aku harus makan pupuk Ada enggak kak? Akan Bede Nanti tunggu ya guys, nanti kalau aku menjadi tumbuhan watermelon Jangan lupa Jangan lupa Pake ini tau Ini gak sih? Ih kakak ngelur ya? Enakan Tapi ini enak sih Ini enak sih Ini enak banget kak Enak ya? Enak ya? Sejujurnya Semangkanya soalnya manis Enak Mahal ya kak semangkanya? Iya 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 Soalnya enak manis Keren banget sih kak Terus fresh Enggak Makasih semangka lepek gitu yang udah lepek Semangkanya Yang masih ada kakak yang mau buat gitu Itu mah yang busuk ya? Eh Enggak busuk tapi dia enak pek Eh Tapi semangkanya bisa busuk gak? Bisa Bisa lah Manusia aja bisa busuk Oh Kalo Hatinya Aduh bercanda Masuk UNA Masuk UNA UNA UNA-nya 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 Masuk UNA Masuk UNA Kita sambil makan gitu Iya Guys Temen-temen semua Silahkan nanya Silahkan diketik di chat Menanya apa ke kita Nanti kita Jawab kalo pertanyaannya gak susah-susah amat ya Kalo susah kita skip Otak kita masih jet lag Abis uas nih Bacain dong Christy Kenapa semangkanya banyak airnya Ah Karena namanya watermelon Enggak 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 kepikiran gak sih Kelapa itu airnya dari mana? Kayak kelapa Dari kan pohon menyerap air Akan naik ke buahnya Tapi kenapa airnya jadi enak? Ya karena Karena dia bisa Mungkin kebuahannya jago masak ya Lah Ternyata ini warnanya luntur Eh apakah lunturnya ke Enggak Enggak apa-apa itu edible Edible Jadi Ternyata air kelapa itu air yang diserap oleh pohonnya dong Iya betul Emang itu sehat Tak jawab sih Iya berarti air hujan dong Berarti kok misalnya kelapa dari air hujan dong airnya Betul Betul Katanya 10% bucin 90% konspirasi Masih aja sempet-sempetnya Ayo kita Makasih 1 2 Makasih 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 Pak Han Pak Han kamu traktir kita mau yuk Kamu harusnya traktir popo Kita yang traktir kalian Ini mau gak Sini guys Kita suapin Nih ayo kak kameranya bisa gak di zoom A A gitu 1 2 3 Eh Mau bikin sendiri Mau Kalian mau Coba aja kalian bikin dengan resep yang sudah kita kasih tau tadi Dijamin pasti Jadi kayak gini Jadi bagus banget Tapi semangkanya harus beli yang enak ya guys Biar enak juga Kenapa air warnanya bening Karena Kalo putih susu Karena kalo hijau air maca Air maca Air maca Kalo airnya kuning itu Lagi Satu Dua Tiga Makasih 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 Miaw Miaw Kalo airnya kuning air kotor Bener Kalo airnya coklat Air cemberan Kenapa nih? Oksigen ditemukan kapan? Oksigen ditemukan kapan? Iya yang ke dunia Eh pasti dari zaman dinosaurus Dari awal gak sih? Iya Eh ada tau dinosaurus Dari Nih kan kadal tuh dinosaurus tau Kadal tuh dinosaurus kecil Karena iya kan Kayak di dunia ini tuh masih ada dinosaurus sebenernya Guaya kan dinosaurus Komona juga Iya Cicak Cicak kan Kalo buah ada darat Kamu Nih Melon siapanya watermelon Apa itu cacing? Aku gak kenal cacing Katanya melon siapanya watermelon Melon itu adalah watermelon yang di musim kering Jadi dia gak ada waternya Ya melon tuh berarti kering Kalo misalnya watermelon kan ada airnya Berarti dia basah guys Jadi dia adalah saudara kembar yang terpisah Yang satunya tuh dia krisis air Jadi dia kering Makanya jadi namanya melon Tapi kan melon enak Aku lebih suka watermelon sih Cicak sama toke sepupu Iya cicak Toke Buaya Komodo Libuanak Gekko Gekko gak? Itu semua dia satu keluarga Jadi itu komodo tuh kakeknya Buaya tuh neneknya Cicak tuh versi komodonya kecil Komodo itu Itu anaknya Cucunya Kalo anaknya itu Berarti mereka punya ikatan darah Mereka keluarga besar Mereka itu keluarga besar Jadi kalo misalnya mereka lagi mau berkumpul Kalo keluarga besar tuh lagi ngumpul Kayak ada meetingnya gitu Eh tapi komodo Komodo makan cicak gak ya? Makan 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 Tapi kan harimau aja gak makan kucing Makan Tapi harimau tuh makan segalanya gak sih? Eh harimau pernah makan harimaunya sendiri gak? Pernah Kanimal dong Iya Manusia aja ada Kamu pernah liat Kamu pernah liat ini gak Ayam makan telur ayam Apa gak? Aku pernah kasih ayam telur ayam Aku pernah kasih ayam daging ayam Eh itu kanibal gak sih? Iya Kanibal Kasih Aku pernah makan di suatu tempat ini guys Tau gak sih Makanan yang pinggian-pinggiannya di ikannya Itu kepala ikannya aku cemplungin Terus itu dimakan sama ikannya Padahal dia gak tau itu giliran dia selanjutnya Eh Eh Iya tau Ikan Ikan aku pernah kasih makan ikan goreng Berarti mereka kanibal dong Iya Dia gak tau sebenernya itu sebenernya Dia Bentar lagi takdirnya seperti itu Tapi dia Kok kamu jahat banget sih? Kita gak begitu tau Kita kan dilahirkan di dunia ini untuk mengurusi semua makhluk hidup ditugaskan oleh Tuhan Wede Tapi kan makhluk hidup ini juga diciptakan untuk manusia konsumsi Iya sih ada rantai makanan ya bun Kenapa dibilang buaya darat? Karena dia di daratan Eh tapi dia bisa ke lautan gak sih? Kan buaya pernah berenang di laut Tau gak yang ada di berita Ada buaya di pinggir pantai Tau gak buaya banjir? Kalo banjir kan ada buaya Ada Katanya kok aku Tidak akan semburuk hidup Satu dua Tiga Makasih 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 Marah sih kak kuku bima Kukunya Sangat bima Bimanya siapa? Bima Sakti Bima Sakti itu apa sih? Bima ketika punya Eh eh ikan ada hidungnya Ada Bukannya dia hidup nafasnya di ini Kalau aku liat ikan, dia ada bolongan gitu sih di muncungnya itu Ada, tapi hidungnya gak guna ya? Terus gunanya untuk apa dia punya hidung? Kayaknya hidungnya gak guna deh Dia kan nafasnya pakai, eh bukan paru paru apa sih kan namanya? Ginseng Ginseng, ginseng Ginseng Oh iya ikan emang gak punya hidung? Punya tau, tapi gak guna Dia punya tapi kayak gak guna gitu Kayak cuman hiasan dekorasi muka gitu Buat gium banget doang Hah? Oh Sama ikan bisa nyium bau? Bisa Ikan, ikan pernah sakit hati? Emang ikan punya hati? Ikan, eh tapi dalamnya ikan tuh apa sih? Kayaknya dia cuman tulang doang deh kak Kan kalau misalnya kita masak ikan kan Ya itu kalau udah dipersihin sama orang yang jualan Christy kamu gak pernah masak Ikan punya organ emang Ya kalau dia gak punya organ dia gak bisa hidup Organnya apa aja? Iyah jantung, usus Kamu pernah makan jantung ikan? Ada Aku belum sih Tapi aku Hahaha Tapi aku pernah lihat orang masak di Youtube Tuh kan Wok 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 Ikan emangnya malah wok 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 Ikan punya hati Ini ceritanya Enggak tapi ikan punya hati atau engga Punya Punya Oh berarti dia bisa sakit hati dong? Bisa Hepatitis Hepatitis bukan? Kasian banget ikan, kita harus menjaga ikan Kuyang bisa kayang enggak? Oh enggak Kuyang itu kembarannya kayang Kuyang itu bukan yang enggak punya Kuyang itu cuma punya kepalanya doang kan? Kuyang itu kalo dia pas lagi berbau wujud tapi sebenernya tetep manusia bisa masuk ke badan dia lagi Mungkin pas jadi manusia dia anak gymnastik, dia tetep bisa Jadi jawabannya ya tergantung masing-masing Manusia kan kita nih, ada yang bisa kayang ada yang enggak kan? Kalo misalnya kuyangnya yang manusia biasa yang tidak luntur ya tidak bisa Eh tapi kalo misalnya dalam wujud kuyang bisa enggak? Ikan punya upil Kalau misalnya dia punya upilnya terbuat dari apa dong? Eh tapi upil kita terbuat dari apa? Kocoran yang disaring oleh Ini laba bulu di hidung kita sama kuyang ga inget Debu enggak sih? Iya kuyang anak Iwes Kuyang anak Iwes Berarti kalo upil kita di hidung berarti upil ikan diindang Wah Iya sih ya Tapi upilnya dari apa? Kan kalo misalnya kita dari debu Berarti kalo misalnya dia upilnya itu kotoran air Eh tapi air punya kotoran enggak sih? Kotorannya dari ikan Eh ikan ee enggak? Eh ikan ee enggak? Eh ikan ee enggak? Oh my god Kenapa upil rasanya asin? Hah? Apa? Upil rasanya asin tau? Kamu enggak pernah makan upil kamu sendiri? Enggak Aku pernah Semua orang pernah tau Masa kamu enggak pernah Masa kamu enggak pernah makan upil sendiri? Jorok lah Aku pernahnya masukin tisu ke hidung Tisu nya nyangkut sampe masuk ke dokter Ngomongannya emang Tapi enak tau Enggak Baca baca Kamu enggak yang baca Udahan yuk Enggak kuat yuk Oke Semuanya makasih Wuuuh Ayo ganti Ayo Ganti Ganti Ayo Kamu yang ini Bersih kak Waa bersih Kalau minta kasih rembes minta sama om jauh aja ya Ayo 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 Semuanya makasih ya Walaupun kita bucin Kalau kalian pengen cel hati kita Silahkan Kalian bisa banget Chat 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 email ya Ke bucin.goplay Paragonpictures.id Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Jangan lupa ya Jackity 48th Anniversary Kick off conference Sabtu Tahun 18 Desember 2021 Iya Jangan lupa ya guys Ya Kalian juga jangan lupa mengingat Kembali untuk menonton Bucin Minggu depan Jangan lupa Jangan lupa follow JKT48 di GoPlay Ini udah Bukannya kita harus membacakan Terima kasih Kita nyanyi dulu Enggak sih kamu aja aku mau makan Kulihat ada yang bersinar Di kedua bola matamu Kau buat malam kalam Setiap ini Cari penuh cahaya Terangkilau Tosama Kasih aneh anak Tidak suara Ia kan bernyanyi Rasul di indah Yang kan bermuanya Di wajar hati Kelingking Kita berjanji Cari manis Jadi saksi Bahagia Hingga sambungi Enggak berputar lagi Tidak How Jangan lupa upa Apa Sub indo by broth3rmax